Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel saya lagi. Video sebelumnya kita sudah coba hands-on untuk bikin service register user. Sekarang kita akan coding dari sisi client-nya, front-end-nya. Ya, sama kita seperti awal, bikin app server-nya, kita ke terminal-nya, terus npm init. Di sini, saya bakal coba bikin front-end-nya itu menggunakan teknologi yang lumayan kuno sih. Jadi, menggunakan jQuery, AJAX, dan Axios buat connect REST API-nya ke app server. Departensi kita butuhkan kurang lebih sama. Load mode Oops Kemudian Axios EGS buat generate views-nya Express buat web application-nya Express session Buat session-nya Socket.io Oke Di sini kita ubah dulu script-nya Start Node moon Inis.js Kemudian kita bikin index.js Di sini kita import beberapa model yang kita butuhkan. Pertama express-nya Terus running di port 3000 Terus session-nya Kemudian server Kita pakai http Kemudian nanti kita Nanti kita Nanti kita Nanti kita Set Kemudian kita bilang Kita set Set Kita akan menggunakan JSON Format buat messaging-nya Kemudian kita harus declare juga Untuk static File-nya nanti akan di folder public Kayak Script.js CSS Dan sebagainya Untuk image Suggestion-nya Kita harus set up Configure Secret-nya This is My secret Oke Kita set Queue engine-nya Menggunakan EJS Users Pro Kita coba Test dulu Kita kasih Respond JSON-nya Hello Run End Oops Disini Mission Port Console log Disini On port Port Kita coba Running Oke Kita coba Kita coba pakai ini Atau disinilah Sudah Hello Front End Sudah Oke Terus ini kita In users Require Sorry Take services Users App use Users Users Oke Disini kita Kita bikin Folder services Kita bikin File users Import Beberapa Modul Kita perlukan Express Enter Enter Kita Menteri Butuh Axios Quad Axios Reliveout Terus kita akan Setting Beberapa Configure Untuk Axios Axios Default Base URL Nya TPP Localhost 3001 API V1 Axios Default Heads Post Sorry and type nya kalau method post dia otomatis json ok nodule exports target register request response try catch disini dia akan render register nah disininya harus bikin folder use register.ejs register register turn router oke disini kita langsung ups users register nah kita masuk ke halaman ini eh sorry oke oke lalu kita bikin sml nya disini kita mau menggunakan bootstrap kita googling dulu aja bootstrap get started kita ambil yang bundle ya kita copy kemudian kemudian javascript nya menggunakan sorry ini script sorry sebentar mana ccs nya oh ini dia nah ini di bawah oke saya itu kita juga butuh jquery udah lambat banget ini kita ambil yang kompos script deliver register .cs deliver nah disini tadi kita kan udah declare ada folder static yang namanya public kita create lagi disini folder public isinya register load js kita aktifin take query nya kita coba alert disini hello oke kita coba jalan disini aku 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 oke disini kita bikin container ini kita ketul aja belum butuh ini kita bikin tampilannya dulu div container div row justify content center div rom 4 margin top nya 5 oops oops tolong lagi margin top nya 5 oke disini kita bikin form dot dot oh pom aja bisa nengak mana-mana id register pom disini div class sorry div mb3 row oops oops hmm kita agul aja lah orang hafal juga on control ini kita ambil yang nah ini aja deh kita copy berarti kurang lebih dari sini oh sini oke coba refresh oke ini kita hapus aja ini gak penting ini udah jadi terus disini kan dia statics ya kita hapus di email email li-nya belum ada oke kita bikin kita refresh hal ini 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 butuh ini ya sama oke oops kita butuh tombol button copy ini submit id-nya ini submit button user user sign up tapi disini ada link ee akun ok cool nah disini baru kita buat logiknya kalau submit 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 user form nya disubmit atau disini submit button di klik dia bakal manggil function namanya kita kita sabut apa ya kira-kira ya handler register submit handle submit aja deh oke disini ada parameternya prevent default submit kita coba refresh whoops ini ada error kasih oh ini kalau dipanggil disini lupa submit atau submit oke kita ambil dulu data-datanya email itu id-nya email kita ambil value-nya password oh disini harus ada password lupa kita copy lagi import repassword ini repassword ini disini kita bikin validasi dulu simple validasi if kita pakai variable disini password password ambil value-nya repassword buat standard email kita bingung oke if password doesn't match cloud alert klik password doesn't match with password return false oke kalau itu dia lanjut ke bawah dia panggil ajax disini url nya ke http localhost 1 oh ini ke internalnya dia dulu, ke kliennya dia dulu service di kliennya user, register ah sorry type nya post cuman data yang dikirimnya itu json string file data dan type nya json json kalau dia sukses kita akan jalanin function ini response text status node x id console load response load response dot message 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 nya dapet dari backend nya si klien ini itu kalau lebih nah tapi kalau error kalau error itu maksudnya kalau http status bukan 200 ya xr status error log log terus nya x terus error nya error error r respond jason message ya kalau lagi begini baru kita bikin backend nya ini service nya sih ya bukan backend sih benar-benar terpos register kita ambil email nya replace body email replace body password ini typo datanya kita kirim email password password log request jason signify data axios post user register data then response nya function around disini atau gak sukses press status 200 200 person message register succeed oke catch kalau dia error bikin error function lagi disini 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 500 disini username or password atau enggak register field username oke kita coba aja disini database nya kita belum jalanin ya ini kemburut kliennya kita jalanin dulu web server nya oh database nya kalau jalan oke ini udah jalan ada database nya userfari user at gmail nya kita coba disini untuk kayak user 2 ya disini oke coba kita harus access on save oke coba disini oh udah berhasil masuk oke sekian video untuk hari ini semoga bermanfaat bila ada yang bertanya bila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar nanti video selanjutnya kita akan coba bikin service login thank you udah nonton assalamualaikum kita akan ketemu di video selanjutnya bye selamat menikmati